Hai berjumpa lagi di channel Langgeng Joyopan pada momen kali ini kita akan share yaitu restorasi repahin motor hunda win ya ini nanti kami tunjukkan cuplikan video hasil akhir ya dan sebelum kita repahin posisinya ya keadaannya sangat parah sekali bisa anda cek ya seperti ini pada tangkinya sudah teramat sangat parah dembol tidak melekat nah kita harus kelupas semua bagian dembol yang sudah tidak menempel lagi sampai benar-benar tersisa bagian-bagian yang masih kuat dan ini nanti prosesnya kita lakukan pembersihan karat ya pakai gerinda ya gerinda sikat gerinda itu ya terus masuk tahapan dembol ya Oke sambil kita pantau video ini saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah setia menonton konten-konten kami Oke masuk tahapan pengamplasan epoksi ya epoksi kita menggunakan belkot ya yang hasilnya halus jadi kita nyaman untuk pengamplasnya ya tidak ngoyo cepat kering harganya pun ekonomis ya cuma 22.200 mili ya halus halis hasilnya halus dan cepat kering ya 30 menit sudah bisa diamplas nah untuk pengamplasan saya sarankan pakai CC 500 atau 600 solusi lain amplas bekas 400 nah Hai amplas bekas maksudnya ya Nah seperti ini prosesnya hindari sudut manisan yang tepian yang sekiranya akan tetep cepat tergikis ya dilewati saja nah ini masuk tahapan kita ngecat ya pakai produk speeder laba-laba 200 mili harganya 18.000 ya di Blitar semua acuan harga ya ini bukan harga nasional namun kita hanya menunjukkan harga yang berlaku di Blitar untuk di luar Blitar saya kurang tahu nah makanya saya bikin video ini agar menjadi masukkan pertimbangan ya cat yang sekiranya cocok untuk repain motor kita ya untuk cat ya kebiasaan bengkel kami selalu pakai NC ya karena kita itu ada di desa cari cat yang view ya itu susah merknya hanya itu itu aja dan warna-warna tertentu nah ini adalah masuk tahapan pemasakan stripping ya ini harga Rp50.000 KW2 ya kalau KW1 harganya pasti di atas Rp200.000 atau Rp300.000 hanya Rp50.000 nah untuk konsep pemasangan stripping KW ya ataupun stripping Ori ya bisa ikuti link di atas ya agar kawan-kawan lebih mudah leluasa memasangnya tidak takut sobek tidak takut terbekuk ya cacat ya akibatnya kalau terbekuk cat stripping KW itu kita bisa leluasa memasang meskipun salah kita kelupas pasang lagi kelupas pasang lagi nggak ada resiko silahkan ikuti link di atas ya cara bisa memasang stripping dengan leluasa untuk pemula nah untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini saya saran untuk klik subscribe aktifkan loncengnya tombol lonceng nah masih banyak tumpukan video trik tips tutorial pengecatan airbrush dan modifikasi terima kasih nah gini kita masuk tahapan finishing clear nah kita pakai belkot ya rasio 1 banding 1 hard thinner sama clear nya ya di sini ditulis 1 banding 1 nah berhubung kita nanti pakai spray kecil ya R3 maka wajib melakukan penambahan thinner nah silahkan ditonton untuk rasio yang ideal untuk R3 itu yaitu 1 clear ya seperti ini ditambah 1 hard thinner ditambah 1 thinner spesial ya karena cat baru kita ya belum tersentuh keringat belum termakan usia maka kita langsung pakai thinner spesial nah agar mempermudah mengadu komposisi ya rasio 1 banding 1 berdasarkan ketinggian ya samakan aja nah seperti ini tinggal ketinggiannya dua kali lipat dari sebelumnya berarti 1 banding 1 oke sopam nah kita kocok dulu ya sebelum ditambah thinner atau ditambah thinner dulu baru dikocok juga boleh ya bersifat bebas ya nah thinner nya segini ya 1 banding 1 banding 1 biar hasilnya smooth silahkan cek sampai akhir durasi hasil akhirnya kayak gimana clear build coat penambahan thinner nya komposisi banding 1 ya 1 banding 1 banding 1 nah seperti ini kita kocok ya oke kita akan aplikasikan pada media dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe ya banyak video tutorial di keesokan hari ya kita mulai untuk proses penggeliran ya ini posisi di Blitar jarang hujan jadi debu kebetulan bengkel kami kan di tepi jalan kita masukkan ke dalam ruangan agar mengurangi debu kendaraan ya seperti ini jadi usaha agar hasil akhir finishing clear kita ya bebas debu karena sifat pengeringan clear pew ya jenis build coat itu lumayan rada lama ya jadi nggak sama seperti NC kalau NC bebas di luar ruangan soalnya 5 menit 10 menit sudah kering sentuh 30 menit sudah kering luar dalam seperti itu kalau clear NC ini kan clear pew jadi butuh 8-24 jam baru kering sentuh kalau kering total ya itu lihat-lihat lapisan kalau lapisannya cuma satu kali pernes ya satu kali lapisan itu tiga hari sudah kering sentuh luar dalam tapi biasanya kan kawan-kawan sering mengulang-ulang lapisan agar hasilnya tebel terus bening gitu ya sampai tiga lapisan empat lapisan bahkan lima lapisan bahkan delapan lapisan itu akan memakan waktu berminggu-minggu berbulan-bulan jadi diingat jangan di gebiah-huyah ya build coat lama keringnya nggak kalau lapisannya cuma satu lapis ya cepat kering tapi kalau lapisannya banyak ya otomatis semakin lama nah ini siang kita clear sore kondisi seperti ini ya masih kering sentuh tapi masih keadaan masih tetap basah ya oke kita masuk tahapan perakitan ya setelah dirakit apakah hasil akhirnya serasi ya selamat menonton jangan lupa tonton sampai akhir durasi semoga menjadi inspirasi anda oke tidak lupa dalam video ini saya akan share ya total bis bahan untuk motor wind ini ya kisaran 184 ya 184 ribu sudah bisa permak honda wind anda seperti ini ya yang tidak dicat cuma rangkanya saja sama blok mesin ini ya jadi tromol velg bodi semua dicat ya warna hitam ya akhirnya pakai build coat habis bahan 184 ya ini habis bahan loh enggak bahas ongkos kalau ongkos itu tergantung ya si bengkelnya itu biasanya tarifnya mahal atau murah nah kita cuma aran saya mendirikan channel itu kan intinya biar semua orang punya kebiasaan atau keahlian ya meskipun untuk permak motor sendiri atau motor kawan motor tetangga motor orang tua anda sendiri nah punya bekal gitu loh ya dan apabila kawan-kawan ingin buka bengkel ya silahkan baca konten unggulan saya di atas ya banyak masukan-masukan penting ya nah ini adalah hasil akhirnya di Modif X Street ya cakep banget oke terima kasih sudah menonton konten-konten kami salam sukses untuk semuanya